Hai balik lagi bersama saya kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya yang mana kita di video sebelumnya sudah menampilkan movie no playing selanjutnya kita akan membuat detail nopek untuk setiap movie langsung aja buka kode yang kemarin selanjutnya kita buat Ayo kita tambahkan api untuk get detail nopek singkron misalnya ID-ID untuk mendapatkan ID movie-nya Hai omit axios kiosk get Hai api vrl Hai ID baru sini api key Hai Oke setiun data-data Hai kesanjutnya kita buat pek baru ya Hai dengan nama movie Hai Oh sini udah ada movie Ayo kita tinggal buat file lagi ID.j nah ini kalau di next seperti ini jangan sama file Hai inilah kelebihan si next.js Hai Dynamic root dia Hai Oke kita buat dulu Hai layout-nya motion eh hai 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 aankan Hai 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 heading icon text dan button from chartayu icon lumayan banyak ya kita import karena itu akan kita pakai nanti main layout font component layout jangan lupa import juga get details not playing form details happy kita buat sini cross index track return and out this is text simple grid ok kita kecilkan simple grid ini kita kasih kolomnya dia responsif 3 move 1 0 2 kita kasih stack stack di sini image kita copy image text-nya dari sini oke seperti ini kita tutup kurung lalu kita export default index pack kita buat propsnya juga export export asynccon function get server site tops context context cons movie sama dengan await get detail no plain seperti kita kasih context text param id oke kita return props movie disini kita tambahkan movie movie oke oke sudah nah di bagian index yes ini kita import lagi link link maximum kita kartu link movie id as link movie id id as link boleh klik add download ある menu link 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 dia salahnya di link rev movie ID oh bukan link tapi movie sorry kita coba lagi nah ini dia movie sekarang kita lapikan di bagian ID sini ini size-nya kita kecilkan kita kecil style height 30 RAM kita kasih box seperti ini jadi gini lalu disini juga kita kasih box lagi heading font size-nya di myxl movie gitu kita lihat nah ini dia lalu kita buat lagi flex kita tampilkan bintang ini kita ambil dari sini oke ini akan seperti nah seperti lalu kita ini kita ganti lagi di text r-nya 0,4 kita duplikat ini kita kasih release date release date release date kita ke detail detail dia release date oh benar dia release date pico nah ini ini kita kasih one white 600 ini juga one white 600 jadi seperti ini lalu ini kita copy kita akan menampilkan genre-nya movie movie genre-nya map genre-nya next kita ganti genre-nya genre-nya name nah ini dia kita 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 terus pomek oke kita kasih padding top 1 rem biar ada spacing dikit oke selanjutnya text 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 movie overview overview nah ini dia lalu kita coba buat button lagi button nya itu hanya karena di link IP nya itu gak ada untuk trailer disini button trailer kita lihat disini button button oke button kita cari yang icon kita coba copy if icon mdk 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 masih video kita lihat ikon dia ada ikon dia ada ikon 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 dia ada untuk video gak ada kita coba nah ini diganti jadi yellow nah ini kita speed nya kita kecilin jadi 20 gr dia gak terlalu besar oke ini nah ini untuk detail nah nah sekarang biar gak kosong bawahnya kita coba tampilin sesuatu dari sini coba kita akan tampilin popular example ini mungkin upcoming kita coba akan tampilkan upcoming disini kita buat api lagi ini kita copy get upcoming movie disini jadi upcoming upcoming ada di bagian sini kita import lagi get upcoming movie dan disini juga upcoming await get upcoming movie tambahkan juga disini upcoming profsnya kita tambahkan oke selanjutnya kita copy aja bagian sini grid dari index kita copy dari grid sini kita buat lagi tag tag atau mungkin langsung aja ini kita ganti simple grid bank restek margin top 1 rem kita heading heading as 1 font size 5xl kita siap upcoming untuk nah ini kita ganti jadi simple grid kita kolom dia responsif 2 0 3 0 5 juga bawahnya jangan lupa oke sekarang kita coba lihat no playing is not defined ini kita ganti update up coming coba kita refresh oh iya di bagian komponen layout kita import link from next link nah ini biar kita pencet text movie di atas akan mengarah kembali ke home as as ref as style kursor dengan pointer jadi jadi gini nah ini image nya kita coba rapikan ini juga kita ganti grid jadi simple grid ini kita bawah juga lalu ini kita ganti columns 2 ini 3 lalu kita buat rounded sini lalu kita buat rounded sini lalu kita buat rounded sini 15px 15px nah ini kita kasih padding nya kita kasih 1 rem nah ini jadi biar aja ada space efek kursor gitu sekarang di bagian image kita edit lagi tambahkan style tambahkan kursor poin editor oke nah seperti ini jadi orang mengira ini akan bisa di klik scubidu seperti ada error link di movie ini kita import link from next in oke ini nah ini dia mungkin ini kita agak kecilkan di kita terlalu besar jangan 5xl kita kasih 2xl terlalu kecil 3 mungkin 3xl oke kita kasih jarak 2 rem 3 rem nah ini ini oh ini 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 juga bagian image ini kita edit lagi ini 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 kita edit lagi kursor pointer juga rontopnya tadi nomornya 12px bersama ini juga pj-nya 1 rem rounded nya nomornya ini ini juga index kita lihat berapa dia 0x9 rem oke ini 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 kita ganti jangke padding button oke ini sudah benar ini masih ada ini nah sebagian edit nya kita ubah juga jadi padding button oke ini ini kalau kalian mau ganti ini juga bisa biar lebih berwarna dikit color color yellow yellow 500 nah ini dia ini terlalu besar ini terlalu besar 0,6 aja oh sorry guys ternyata di bagian stack nya nah ini 0,5 0,5 potrem oh sorry guys ini ini kita coba klik ini ini sebenarnya gak ngefek tapi buat ya sama jahat belajar juga kita coba ada responsifnya oh iya oh iya satu lagi ini kalau terjadi ini agak ada spacing dikit ya sekarang kita buka layout lalu bagian di sini ini kita hapus kita ganti marem dan juga kita tambahkan 2 rem ini ini harusnya 2 rem dan ini 4 rem aja deh oke ini sudah responsif oke mungkin cukup sekian untuk halaman detail pack nya mungkin selanjutnya video selanjutnya kita akan coba mendeploy aplikasi kita ke hosting serverless gratisnya yaitu versel kita akan coba hosting ke versel gitu agar website movie ini bisa diakses oleh banyak orang oke sekian dulu di video ini jangan lupa di like share and subscribe kalau ada yang gak ngerti silahkan komen di bawah dan tanya atau bisa kontak saya langsung di twitter email atau instagram instagram oke thank you jangan lupa subscribe biar saya semangat lagi bikin videonya see you yang